Pemirsa seorang pria tertangkap warga saat gagal mencuri motor. Meski mendapat beberapa pukulan warga, maling motor tetap berjalan seolah tak mendapatkan pukulan. Pencuri motor yang tertangkap warga saat beraksi kini diamankan di Polsek Ilir Timur 1 Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan pelaku tertangkap, Usem mencoba mencuri sepeda motor milik salah satu warga. Sebelumnya video amatir tertangkapnya pencuri motor ini sempat viral di media sosial dan mendapatkan beragam tanggapan dari warganek. Mereka menduga pencuri motor kebal rasa sakit saat dipukul warga. Dari Pelembang, Sumatera Selatan, Guptur, Ainyus melaporkan. Lalu apakah benar pencuri motor ini kebal senjata untuk membahasnya? Kami sudah bergabung bersama dengan Kapolsek Ilir Timur 1, Kompol Deni Triana, dan pencuri motor yang tertangkap warga, Ridwan. Saya terlebih dahulu ke Kompol Reni, Bu Kapolsek. Bu Kapolsek? Iya, Mas. Iya. Bu Deni, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana permulaan dan cerita penangkapan pencuri motor ini? Jadi kita menemankan dua orang tersangka, yang pertama atas nama RD, yang kita tahan sekarang, yang kedua atas nama Alex. Alex ini kita masih DPO, masih dalam tahap pencarian. Jadi pada saat hari kejadian, si RD ini akan mengambil motor dari Mbak Sherly. Jadi sebelumnya Mbak Sherly itu memasihkan motor di salah satu tempat di sini, sedang memasihkan motor, RD mencoba merusak kunci motor, dan kebetulan Mbak Sherly ini melihat secara langsung, sehingga Mbak Sherly ini langsung berteriak maling, dan dilihat oleh warga masyarakat sekitar. Pada saat berteriak maling, RD melarikan diri bersama rekannya, dan pada saat bersamaan juga, korban kedua itu atas nama Muhammad Arif. Pada saat Muhammad Arif ini ingin mengetahui sedang terjadi apa, stoplah Muhammad Arif ini di pinggir jalan. Pada saat stop di pinggir jalan, Muhammad Arif ini melihat kejadian tersebut. Si RD tersangka melihat motor Muhammad Arif yang terparkir, dengan kunci masih ada di motor. RD mendekati motor Muhammad Arif. Pada saat baru mau berjalan, baru mau mencoba melakukan pencurian, RD ketahuan oleh pemilik motor yaitu Muhammad Arif. Dan terjadi baku hantam pemukulan antara satu dan lainnya, sehingga si RD itu terjatuh. Dan motor yang akan disulih oleh RD ini, motor milik Muhammad Arif ini terjatuh. Dan tas yang Muhammad Arif milikin itu pun terjatuh, dan sisi semua isi dari tas si Muhammad Arif ini terburai keluar semua isinya. Dan pada saat itu, si RD itu tersangka, itu sempat mengambil handphone milik korban. Mengambil handphone milik korban, berlari, setelah berlari langsung dikejar oleh masa, dan ditangkap oleh masa. Artinya tersangka ini sempat dihakimi oleh masa, Bu Deni? Setelah kejadian penangkapan, eh pengambilan handphone, sempat dihakimi oleh masa. Betul pelaku tersebut kebal, Bu Deni? Kalau pelaku tersebut kebal, tidak. Karena pada saat diserahkan ke Polsek Kilir Timur 1, itu kondisi tersangka, RD ini, mengalami dua luka robek di bagian kepala, dan memar-memar setelah lebam-lebam. Jadi kalau untuk kebal senjata, tidak. Baik. Kita juga terhubung dan bisa berkesempatan langsung untuk mewawancarai pelaku, yaitu Ritwan, yang videonya viral ini, Pemirsa. Di mana pelaku ini sempat dipukul oleh warga, namun terlihat tidak kesakitan begitu. Kita akan tanya langsung kepada Ritwan. Ritwan, ketika dihakimi masa atau dipukul oleh masa tersebut, apakah betul Anda tidak merasa kesakitan? Iya, Bu. Malah saya senyum, Bu. Tidak kesakitan, kenapa? Wajarnya kan seseorang jika dipukuli, merasa sakit begitu? Saya tidak merasa dipukul, Bu. Oh, begitu. Luka yang Anda dapatkan tersebut, didapatkan karena apa, Ritwan? Karena saya tidak mempunyai kendaraan, jadi saya mencoba mau mencari kendaraan, Bu. Baik. Itu alasan Anda mencuri begitu ya? Ritwan, terakhir ketika Anda sedang bakuhantam dengan warga, apa yang Anda ingat? Saya dihakimi masa banyak itu, Pak. Saya sendiri. Anda dipukul di bagian mana saja, Anda masih ingat? Seluruh, seluruh badan aku dipukul, Pak. Seluruh badan dipukul ya? Ingat siapa yang menyelamatkan ketika itu? Iya, ingat. Siapa yang menyelamatkan? Tapi saya lupa namanya, Pak. Baik, baik. Awalnya Anda mencuri dengan niatan atau karena ada motor yang ada kuncinya dan lalu muncul ide mencuri? Saya memang tidak ada niat, tapi karena ekonomi, mau belanja. Jadi saya mencoba untuk mencari. Profesis hari-hari apa, Pak Ritwan, sebelumnya? Sudah berapa sering Anda sebetulnya melakukan aksi kejahatan seperti ini? Belum pernah, Pak. Balu sekali. Balu sekali saja. Artinya ini sudah Anda rencanakan dengan matang-matang ya? Iya. Berarti sudah direncanakan ya, ini ya? Iya. Oke. Ketika banyak orang yang menyaksikan video ini dan merasa bahwa memberikan komentar Anda disebut kebal senjata. Apa komentar Anda? Tanya, Pak. Saya merasa tidak kebal senjata, Pak. Oke. Anda merasa tidak kebal senjata? Iya. Karena di dahi Anda juga mengucur darah? Iya, benar. Oke. Dan Anda tentu saja, saya berharap ini, tentu saja Anda menyesali perbuatan Anda? Iya. Oke. Benar bahwa Anda sempat menantang warga di sana dan Anda merasa tidak bersalah atas perilaku kejahatan yang Anda lakukan? Iya, benar. Waktu itu saya mau keluar dari mobil. Saya mau pulang, kata saya. Tapi jangan lakukan apa-apain saya. Ternyata masa masih mengejar saya, Pak. Oke. Anda melakukan ini seorang diri atau ada yang di belakang Anda? Seorang diri, Pak. Seorang diri. Oke. Oke. Sudah ada respon dari keluarga atas kejadian ini, Pak Ridwan? Iya, Pak. Ada respon dari keluarga? Sudah mengetahui keluarga? Belum. 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 Iya. Baik, baik. Kita kembali ke Ibu Denny. Kompol Denny Triana yang menangani kasus ini. Ibu Denny, seperti apa proses hukum selanjutnya yang dijalani oleh pelaku ini? Jadi pelaku ini sedang dalam tahap penyelidikan dan penyelidikan dari pihak Satuan Resistif kita. Untuk penyelidik penyelidik, apa, untuk kasus tersebut sedang ditangani, sudah dikumpulkan beberapa hal. Selanjutnya, ASAPI, ASAPI sudah kita periksa, pesangkal sudah kita periksa, dan sedang berkoordinasi dengan pihak JTU. Baik, ancaman hukumannya, Bu? Ancaman hukumannya itu 9 tahun penjara. 9 tahun penjara. Baik, terima kasih. Kompol Denny Triana dan juga Ritwan sudah memberikan informasi kepada kami di Ayu Sore. Selamat sore. Mirsa, seorang pelaku begal, menangis, dan bersimpu di kaki ibunya saat dicenguk di Mapolda, Sumatera Selatan. Pelaku menyesal, membegal korban yang tak lain, kakak angkatnya sendiri. Hanya air mata yang terus menetes saat Rizky memeluk ibunda tercinta. Di hadapan ibunya, Rizky menyesali perbuatannya yang telah membunuh kakak angkatnya untuk mencuri sepeda motor. Saat beraksi, Rizky tidak sendiri. Ia bersama temannya Roma, nekat menghabisi nyawa korban dan membawa kabur motor curian. Hasil penjualan motor curian dibelikan narkoba jenis sabu oleh kawanan begal ini. Dia kasih tahu kemarin 1.300.000 ya. Kita dapat berapa? 500. 500. Sebelumnya sudah direncanakan sama Rizky, Rizky yang ajaknya? Iya. Kasus begal terungkap saat pelaku kembali ke lokasi kejadian dan mengantar korban pulang ke rumahnya dalam kondisi terluka. Pelaku mengaku jika korban habis berkelahi. Setelah mengantar korban, pelaku melarikan diri. 1.500.000 dijual harga sepeda motor itu. Kemudian 400.000 dibelikan sabu untuk dimikmatinya dengan kawannya. Kemudian sisanya kurang lebih 500.000 diberikan sama si Ramadan. Nah, itulah kejadian kita kenakan pasal 338 dan atau 365 ayat 4, ancaman seumur hidup. Dua pelaku kini ditahan di Mapolda, Sumatera Selatan. Kasus pembegalan terjadi 5 Juni lalu di kawasan Pulau Kerto, kecamatan Gandus, Palembang. Korban atas nama Hoirudin tewas dan korban merupakan kakak angkat pelaku. Pusat Polisi Militer TNI menetapkan tersangka lain dalam kasus pembunuhan anggota Babinsa Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Dua diantaranya merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat dan 6 orang sipil. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Majen TNI, Edy Ratemuis, mengungkap fakta baru. Terkait kasus pembunuhan anggota Babinsa Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Serda Saputra berdasarkan hasil penyelidikan dan penyelidikan Letda Mar RW yang merupakan anggota marinir terbukti membunuh Serda Saputra. Hal ini disampaikan Majen TNI Edy Ratemuis di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara hari ini. Puspom TNI juga menemukan beberapa tersangka baru. Dua diantaranya merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat, serta 6 orang sipil. Salah satu oknum anggota TNI diketahui meminjamkan senjata api kepada Letda Mar RW. Sudah cukup jelas bahwa tersangka Letnan RW sudah cukup bukti. Yang bersangkutan sendiri mengakui bahwa dia melakukan. Kemudian alat bukti barang yang digunakan juga ada. Sudah kita periksakan ke lab sudah sesuai darahnya sesuai dengan apa yang ada di senjata tajam. Kemudian proyektil senjata dari peluru itu sudah kita periksa juga di lab. Betul peluru itu dikeluarkan dari ulangi, kelongsong dan proyektil itu sesuai dengan senjata yang dipahami. Penganaya Serda R.H. Saputra yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara militer. Serda R.H. Saputra tewas di tangan seorang oknum TNI Angkatan Laut saat melerai keributan di salah satu hotel. Isak tangis keluarga melepas jenazah Serda R.H. Saputra ke tempat peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum di Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Parang. Serda R.H. Saputra anggota Bapim Satewa saat melerai keributan di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Ibu dan anak korban sempat tak sadarkan diri saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Serda R.H. Saputra meninggalkan seorang istri dan empat anak. Anggota Babinsa Serda R.H. Saputra yang ditugaskan melerai keributan di salah satu hotel di Jakarta Barat justru menjadi korban. Korban ditikam pelaku oknum anggota TNI Angkatan Laut. Pelaku penusukan kini ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara militer. Tersangka lain dari sipil juga ditahan di Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim liputan AINews melaporkan. Mengaku sebagai intel polisi seorang pria ditangkap atas kasus pencabulan. Pelaku terancang hukuman 12 tahun penjara. Sedilah pelaku pencabulan yang mengaku sebagai intel polisi. Pelaku adalah warga Pekon Pasir, Ukir Pringsewu, Lampung. Pelaku ditangkap setelah menggencarkan aksinya sebanyak 14 kali. Pelaku mengenai korban melalui mengenal korban melalui media sosial sejak akhir Mei silam. Dalam perkenalan, pelaku mengaku berprofesi sebagai anggota polisi. Selengkapnya terkait pencabulan berkedok intel kepolisian sudah bergabung bersama kami Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Sumantri. Selamat sore Pak Hamid. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Hamid bagaimana proses penyelidikan kasus ini Pak? Jadi prosesnya pada tanggal 27 Juni korban melapor di Polsek Pringsewu. Kemudian dengan adanya laporan tersebut dari Polsek Pringsewu melakukan penyelidikan, kemudian cek PKP, kemudian sekitar jam 21 malam tersangka sudah bisa ditangkap dan diamankan di Polsek Pringsewu. Oke, apa saja barang bukti yang diamankan Pak Kapolres? Jadi barang bukti yang diamankan adalah terana coklat PDLT, kemudian baju kaos warna coklat keabuan-abuan dengan tulisan Satpol PP, barang bukti spray, kemudian baju korban, dan baju tersangka. Untuk barang bukti ini dibeli atau dibuat sendiri oleh tersangka? Jadi dari keterangan tersangka bahwa sebelum tersangka pada bulan Januari kemarin, tersangka bekerja di Bandar Lampung sebagai tukang ban. Kemudian ada yang memberikan baju serta celana. Oke, jadi profesi sebenarnya yang bersangkutan adalah tukang tambal ban? Iya, sebelumnya. Kemudian yang bersangkutan bekerja ke Pringsewu sebagai buruh dengan gaji perharinya Rp50.000. Untuk korban sendiri, seperti apa kondisinya? Jadi untuk korban sendiri, Alhamdulillah masih dalam pemeriksaan kita, kemudian masih dalam proses penyelidikan. Baik. Berapa kali, Pak, pelaku melakukan aksi ya, Pak? Jadi pelaku melakukan perbuatannya pada tanggal 14 Juni sampai tanggal 26 sebanyak 14 kali. Yang pertama, 12 kali di rumah korban, yang kedua di persawahan dan perkebunan. Baik, sudah 14 kali. Apa yang menyebabkan hal ini baru terungkap sekarang, Pak? Jadi laporan dari masyarakat, kemudian laporan dari keluarganya, gelagak korban kenapa selalu menginap di rumahnya. Baik. Benarkah yang bersangkutan ini, yang tersangka dalam hal ini, mencoba merayu korban melalui media sosial, Pak? Jadi benar. Semenjak bulan akhir Mei 2020, melalui media sosial atau FB, sehingga korban ini sama tersangka ini ada rayuannya. Sehingga dengan ajakan seperti itu, tersangka mendatangi kepada korban di rumahnya. Oke. Korban berapa banyak, Pak? Korban untuk dalam proses pendidikan, satu orang. Satu orang masih sampai saat ini? Itu dari keterangan tersangka, ya, Pak? Iya. Baik. Dari keterangan korban, Pak, apa yang membuat korban ini percaya kalau pelaku polisi? Jadi, dari melalui media sosial itu, bahwa tersangka ini memberikan iming-iming bahwa saya seorang intel dengan adanya gaji, kemudian gajinya bisa untuk membayai kepada korban. Baik. Terima kasih atas informasi Anda, Kapolres Brunseu, AKBP Andri sudah berbincang bersama kami.